Ini di NFL Season 6 antara Gain Flix Iron Wolf vs Onyx Esports dan dipandu oleh Raider Master juga. Kelarang monster. Dan ini adalah game yang pertama dari best of 3 series sebelumnya Gain Flix harus tunduk kepada Onyx Esports. Ini antara ajang pembalasan dendam atau ajang pembuktian dari Onyx. Bukan hanya itu aja, lihat Rinasmi sudah berada di arah Red Buff terlebih dahulu. Dia bakal coba fokus mendapatin Red Buff untuk seorang Sans. Sedangkan di arah mid bakal coba clearing minion dan diganggu pergerakannya di arah mid lane. Sudah berhasil mendapatkan 1 buah Blue Buff dan ternyata Rinasmi berhasil mendapatkan 1 buah Red Buff terlebih dahulu. Sudah bakal di cover oleh kawan-kawanan. Di sini Sans kehilangan 1 buah Red Buffnya beri monster dan lumayan cukup kerugian di arah lagi game. Iya, iya, itu bakal jadi beda banget. Sans akan tertinggal level sementara Mars berfokus ke area Blue Buffnya terlebih dahulu. Tapi Onyx mereka sudah sadar harus mengganggu dan ternyata Abyssal Arrow yang di luar oleh Drian tidak cukup untuk mencuri buff milik tim Gantflix. Yes, Mars berhasil mendapatkan Blue Buffnya tapi ingat kali ini mereka belum tentu aman. Karena para pemain dari tim Onyx mereka sudah berada di 4 bottom lane. Di sini sudah 4 orang, sudah siap standby. Dan Sans berhasil mendapatkan Gold Buffnya walaupun masih junior harusnya ya. Gold Buffnya di sana ya, Budi Mongstar. Iya, tapi ini sebuah kumulan juga sih untuk Sans dan juga Drian. Kalau mereka bisa bergerak lebih cepat daripada Gantflix Arrow World. Karena ini masalahnya adalah Assassin lawan Assassin. Dan kalau untuk arah late game, Mars bisa lebih mudah buat ke arah lini belakangnya. Jadi kalau bisa Onyx Esports di sini ngeharas atau ngepress habis-habisan dari Marsnya. Yes, bukan hanya itu aja. Kita lihat dari sisi rotasi, Sans agak sedikit terlambat untuk early game. Biasanya Sans di early game seperti ini dia sudah melakukan rotasi ke banyak celah yang ada. Tapi Rashi, bakal coba mendapatkan 1-1 Boy Ejector dan di Flicker saja. Oh, seorang Fredo bakal coba dipasangkan keadaannya kali ini. Sans gak mau terlalu terburu-buru. Dia lebih memilih untuk mendapatkan farming di arah Midland, Budi Mongstar. Iya, tapi ada Mars sudah bersiap dengan Double Buff yang dia miliki. Berbeda dengan Sans yang cuma punya Blue Buff tapi di area tengah. Nah, keduanya masih menunggu untuk momen yang tepat. Semua yang ingin tepat dan ada semuanya sekejangan yang dikeluarkan. Paul Nus pun juga demikian. Fredo tak menyangka bahwa mendadak rahasi dengan Flickernya, Ejector-nya. Menginisiasi dengan sangat baik. First Blood akhirnya dihasilkan. Yes, di bawah menit ketiga. First Blood didapatkan oleh tim Onyx Esports dengan perolehan satu poin yang bagus. Flickernya yang tepat dan di situ Sansnya juga sabar banget. Tapi Linknya bakal cepat mengganggu pergerakan ternyata Red Buffett sudah diamankan. Rina Asmi harus menggunakan Flickernya. Oh my god. Kali ini permainan luar biasa dari Watapi Quickshan ngedap dulu bosku. Disandaran di lelan. Tempest of Blood mencapai mendapatkan satu buah poin tambahan. Ternyata tidak ada poin tambahan. Bude Mongstar. Iya, kurang damage juga dari Genflix Arrow. Wow, sayang sekali dari awal episode Arrow-nya udah langsung connect kepada Mars-Mars yang gak bisa untuk memberikannya damage. Dan membuat Onyx Esports juga lebih untuk dua poin kill. Sepertinya dua untuk dua. Tapi Tartel masih bisa berhasil untuk diamankan dari Genflix Arrow-wolf. Wow, kita lihat sedikit ya warnanya ya. Satu, bagus banget. Sebenarnya udah bagus dari sama Top Rush. Tapi ada Regin Sandstrom-nya. Padahal yang pasiennya Wat, pas banget ke arah belakang. Kali ini Budeng Monster. Terus, sayang banget tadi tanpa Soblet yang terakhir. Gak bisa untuk menghabiskan poin kill. Tapi Sans dengan tumbangnya satu kali. Ngebuat dia akan sedikit ketinggalan dari Mars. Tapi farming-nya dia ternyata cepet banget ya. Cepet banget, Sans. Cepet banget, dia udah level tujuh malahan Mars yang ketinggalan level. Yes, bener banget. Tapi kali ini kita lihat menuju ke arah Tofflet. Cewek bakal dipukul mundur. Lihat langsung ada puteran balik dari seorang cewek. Yang lebih menutup mendapatkan neutral jungle. Dan ke reset. Gak apa-apa. Gak ada yang lihat cewek dengan rahasia. Bakal coba melakukan simponial skill Rinasmin. Masih coba bertahan. Masih ada satu buah inverno. Dan Rasi memilih untuk mundur. Gak mentah-mentah terburu-buru. Lutang-mentah terburu-buru. Ternyata gak ada IPK baput. Sedangkan Watt stand by on position. Masuk ada Regis Sestrom ke arah belakang. Dikocai dengan retor kada. Dilepar Watt-nya kali ini. Masih bisa mundur. Bude Mongsar. Iya, gak takut disini dari awatnya. Dia punya banyak banget backup yang udah siap. Udah berjalan ke area top lane. Rasi sementara dia bersembunyi dalam base. Harus berhati-hati tentunya. Sudah menyadari ada pergerakan dari Gantt Viserowolf. Dan fokus terhadap Turet. Rasi muncul. Terutama dengan cewek. Cyclone Swift dikeluarkan. Kledo dalam bahaya. Mencoba untuk kabur dengan adanya Flicker. Tapi di arah belakang tertinggal. Buat seorang diri. Menahan semua. Dari Onyx Esports. Tapi lihat anti-match disana. Bawa coba one-member situation. Ternyata Rinasmin. Dengan sans anti-match. Kacing minion di arah Midland. Cukup berani. Dengan aja blowout. Bude Mongsar. Bawa coba mundur. Kali ini udah ketahuan. Langsung ada Flicker. Dia ambil Cyclone Ice-nya. Semua diambil. Tapi Mars disana. Hello Mother Father. Where are you going? Ma brother. Dan ada blowout. Lagi langsung. Lepas omelette ke arah belakang. Punya Flicker juga langsung di pasar. Kembali fireball. Lihat. Hati base terbakar. Rami Aspara di arah bottom lane. Oh my God. Yang dia miliki. Flicker segalanya sudah digunakan. Tapi di atas juga ada Drian. Yang dipotong pergerakannya. Nggak bisa untuk memback up. Malahan dia yang harus tumbang. Di area bottom lane. Sedangkan Rinasmin. Di arah top lane 2. Versus 1 dia masih kuat dengan adanya Inferno. Ini membuat Onyx Esports ketinggalan momentum. Demonstar. Iya. Ketika ada pergerakan jua hero dari Onyx Esports. Karena top lane. Tapi mereka nggak bisa ngedapetin apapun. Turret pun tak bisa. Pick off pun nggak bisa. Nggak ada trade yang terjadi. Gantris Arrow Wolf. Untung banyak cuan-cuan. Untung banget. Ini papa cuan-mama cuan-cuan bos lah. Pokoknya untuk tim. Airrix Arrow Wolf. Sedangkan itu Drian. Bagaimana mencoba untuk mendapatkan satu buah Abish Arrow. Mengenai ke arah sebuah kupa. Coba dipaksa ternyata di sini Sans lebih dulu berhasil menambahkan red buff-nya. Nggak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan di arah mid lane. DJ Khalid. Udah berhasil ada team fight. Kalian terjadah tengah di pop-up. Nggak ada follow-up lebih lanjut. Karena Rasinya masih punya ejector. Bude Mongstar. Iya. Perspire Ball juga terus-menerus. Di pop-up. All against Zero Wolf. Nge-Hara semua pemain dari Onyx Esports. Harus bergerak karena top lane. Masih menunggu temenya. Tapi tempat. Oh, shit. Mulut cinta. Masih bisa untuk menghindari. Cyclone. Sweep digunakan tak bisa. Lethal counter pun tak bisa. Nggak ada minion. Nggak ada lifesteal yang bisa dia dapatkan. Iya. Cukup lama. Tapi lihat agro damage yang cukup bagus. Dari seorang Rinasmi berhasil mendapatkan. Satu poin di arah top lane. Dan ini lihat anti-match. Masih mau ngakati minion. Anti-match memang salah satu offliner yang cukup baik. Tapi coba ada ejector. Yang bisa ronggah kena Storm of Redo. Bukan coba dibalikan keadaan. Tapi turut di arah top lane berhasil diamatkan oleh tim. Dari Gameflicks Iron Wolf. Iya, sangat berbeda tentunya. Onyx Esports baru mendapatkan satu di arah top lane. Tapi di arah tengah. Dan bersambung. Drian diselamatkan dengan ejector yang dimiliki Lerasi. Tapi anti-match menantai sekali. Demain dengan pelatau di arah belakang. Yang gak akan bisa kabur. Dan satu pemain dari Onyx Esports ditukarkan untuk menyelamatkan satu player yang lain. Tapi Sans masih berhasil mendapat blue bumpnya kali ini. Permainan yang luar biasa. Ciamik dari seorang Sans. Dan pokoknya coba dipasahkan di arah midlane. Sepertinya oleh para pemain dari tim. Gameflicks Iron Wolf. Pokoknya dipasahkan. Ada tim di sana. Maskara belakang. Satu pemangkat. Dan lihat. Dua player di arah midlane hilang. Ini bencana untuk tim Onyx Esports di arah only game. Oh my God. Bencana-bencana. Bencana yang sangat besar karena tiga tuh red. Di A tier pertama sudah hilang semuanya dari Onyx Esports. Dan gak cuma itu. Kita bisa ngeliat dari point killnya. Gameflicks Iron Wolf. Mereka nge-lead game ini dengan lima point kill yang lebih. Mengakibatkan net worth dari Gameflicks Iron Wolf. Unggul daripada Onyx Esports. Tiga ribu net worth berarti ada sekitar dua item yang lebih unggul. Daripada Onyx Esports. Dari segi level pun. Baru membantu apalagi turtle juga. Tiga kali diaman kawai Gameflicks Iron Wolf. Begitu menopang net worth dari teman-teman Gameflicks Iron Wolf. Yes. Masalahnya Ude Mustad. Dari seorang sans baru dapetin Blue Buffet. Jadi langsung ditumbangkan. Kalau cepat dibalikan kader burst fireball. Rinas. Dibatikan depan. Langsung ada betul-betul di arah belakang. Lihat. Bakal ada satu buah point. Dan serjata Freddo. Masih ada dipanggil kupanya. Di masa arah belakang. Rinasmi dilebar dan point kill. Dibatikan oleh seorang link. Rinasmi harus mundur dan tumbang. Ternyata di sana. Dan Mars. Dengan adanya DPS. Mencoba dapat satu poin lagi tambah. Dan PKK. Dibatikan oleh super Awad di arah top lane. Sayang sekali harus terkena episode Arrow yang dikeluarkan oleh Drian. Awad tak bisa kabur untuk bergabung bersama teman-teman. Kali ini pertukannya dua untuk dua. Dua offlaner untuk. Dua offlaner dan juga satu support. Oke. Onyki Sports mendadak mereka juga menjadi galak timing yang sangat tepat. Ketika berperang di area top lane. Dan ini kali pertama cewek juga muncul di MBL season 6. Ini adalah fakta coolnya. Yes benar banget. Ternyata bergantian pemain pertama kali juga tapi. Dengan ada di tempat Awad muncul ke area. Sansas masih bisa bertahan. Malah timing yang sangat buruk. Dari seorang Mars. Ngedive sendirian. Gak ada backup salah sekali. Perhitungan yang kurang tepat. Ini dia. Ini bisa menjadi momentum dari tim Onyki. Suatu melakukan snowballing. Kenapa? Untuk beberapa menit ke depan. Mereka harus mendefense. Satu buah blue buff dari tim Genvex. Karena kalau enggak. Mereka bakal infansi habis-habisan. Lihat. Mars langsung dicolong. Tadi dapetin poin yang cukup penting untuk tim Onyki. Di sini Rasin mencoba mendapatkan satu buah. Bagaimana di pasaran? Jisah semangkara belakang. Gak ada yang bisa menelamatkannya. Masih ada quicksend. Arunce dari sarang. What? Di sini masih ngedive. Tapi Sanse udah mulai datang. Bagaimana di agro. Tapi tapi si kucennya miss. Dan ternyata. Masih ada satu buah. Soalnya Rasin berhasil menyambatkan satu buah poin tambahan. Untuk tim Onyki Esports. Iya. Mendadak permainan. Dilit oleh Onyki Esports. Dengan adanya pertukaran. Banyak banget pick-off-pick-off yang didapatkan oleh Onyki Esports. Lalu mereka gak lupa untuk objektifnya. Maju ke depan rahasi dengan injektor. Mendapatkan Fredo. Tapi Fredo terlalu kuat kali ini. Lihat saksnya. Bangkan ke arah belakang. Apatah satu buah poin tambahan. Tapi ternyata masih ada tempat-tempat ke arah belakang. Gak ada blue buff. Link tanpa blue buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Tidak bisa hidup sepertinya. Oji tanpa dirinya. Dan ini parah sih. Tiba-tiba Onyki Esports. Dengan adanya satu war. Mungkin yang gak bisa dimana-mana Genflix. Orang-mana dia tau plane. Perlahan tapi pasti. Mulai membalikan keadaan. Iya. Semenjak tadi. Dari masa di pick-off. Solo pick-off tadi. Yang berakar rame itu. Dia benar-benar kayak. Udah melakukan sebuah. Apa ya. Blunder dari tim Genflix. Yang membuat Onyki bisa bernafas lega. Lihat. Bakal coba dipasar. Bakal ada team fight kali ini. Sam sudah siap. Cewek berada di keras depan. Rasipun bakal coba dipasar. Latribusnya dari seorang. Mas teras didapat satu poin tambahan. Tapi masih ada deviant support. Dan juga Pinspice. Mencoba mendapatkan saan di base. Nanti semangat coba dipasarkan. Rasipun bakal. Satu poin tambahan untuk tim. Anfix Aroba. Benar-benar yang disesai. Semua berhasil di dari warna sorasan. Tapi ternyata. Tidak bisa terlalu lama. Di lepas sana. Cewek gak ada follow up. Dan mereka kehilangan dua plan dari Onyki Esports. Oh. Dan lagi-lagi. Mejanya kembali. Dibalikan oleh Gangflix Arrow. Permainan mulai dipegang oleh Gangflix. Ketika ada beberapa pick-off yang mereka dapatkan. Terlalu memaksa dari Onyki Esports. Menuduki jungle milik demikian. Diudak-udak. Dikejar-kejar. Ini adalah momen yang buruk. Ketika Onyki Esports harus kehilangan dua playernya. Empat detik terakhir. Untuk anti-match juga bisa bergabung. Tapi Lord gak akan bisa menunggu. Dari Gangflix Arrow. Mereka akan mau mengakankan Lord yang pertama. Dan sudah berhasil diamankan. Malah saat kalian ini berada posisi yang sangat buruk. Seorang diri. Masih bisa kabur dengan adanya Thorn Dross. Mundur ke belakang. Mereka harus set up. Mereka harus siap untuk mendefense. Ketika Gangflix Arrowow masuk. Dengan adanya Lord. Oh lihat Fredo terkena satu buah. Abis Arrowow. Coba dipasang-pasang Arrowow. Disana berhasil mengganggu dengan adanya Tornado Desert. Dari para momen dari tim Onyki Esports. Dan lihat. Ude Mostar. Ini benar-benar luar biasa. Gangflix Arrowow. Walaupun tadi Onyki sebenarnya udah bagus banget. Mereka mempertahankan posisi mereka. Cukup stabil 50-50. Tapi ternyata di team fight yang sebelumnya di arah jungle. Mereka kalah team fight. Dan item yang kita lihat. Udah linknya menuju ke arah. Hmm. Battle of Despair. Oke. Langsung Battle of Despair ya. Sedangkan dari Sans. Juga menunjukkan Battle of Despair. Dan dari segini network. Mereka tidak tertinggal jauh Sans. Padahal yang sudah terpick off dua kali. Dia masih bisa dapetin. Farmingan yang luar biasa. Dan lihat. Di arah top lane. Bapak Lord terhormat udah mulai mencoba untuk menuju ke arah turret. Di nomor dua. Sans juga harus mundur. Gak boleh terlalu offside. Tergigit oleh seorang Kupa. Ini akan menjadi bahaya banget untuk seorang Sans. Dan lihat. Bangka coba digigit. Masih dipanggil lagi Kupanya. Dan anti-match bakal ada di bakang. Rinasmi ini dilepaskan oleh seorang Rasi. Gak ada pull out damage. Gak ada yang berani untuk pull out seorang Rinasmi. Terlalu tanky. Dan Rinasmi lebih memilih untuk mundur kali ini. Bleh mau Ustadz. Iya. Onyx is for mereka kehilangan. Turet alternya. Dua sekaligusnya rata sih. Area tengah. Tapi keduanya gak mau melakukan peperangan terlebih dahulu. Fokus untuk mendefense dengan baik. Gak mau melakukan blunder lagi. Dan conflict. Mereka akan langsung bergerak ke area bottom lane. Ngebersihin semua objektif yang dimiliki oleh Onyx is for. Tapi Rasi mencari timing yang tepat. Ejector hanya kepada Kupa. Aw. Nanti saya lagi. Dan ada official arrow yang terus-terusan dibuka. Onyx is for mereka bukan dalam posisi yang baik. Kalau mau mendefense pula. Apalagi dengan Rian. Yang menunjukkan Selena. Oke. Tapi disini lihat. Sansnya bakal otet bersama dengan Rasi. Dapatkan satu buah blue buff. Lihat disana. Bakal coba dihajar Marsnya seorang diri. Aduh. Kameranya tidak kesana. Tapi soke. No problem. Kita bakal coba menuju ke arah di mid lane. Bakal ada Sans yang berhasil. Dapatkan satu buah blue buff dari seorang link. Ternyata disana. Pernyata disana. Rasi ke arah belakang. Bakal coba dipaksa defense. Abisan roll. Tapi retribution. Menyelamatkan Mars dari blue buffnya yang hilang tanah defense. Lihat di arah belakang. Fight sampai cekutu di arah belakang. Dan Sans gak kuat. Mendapatkan satu poin tambahan. Double kill. Looking for triple kill. This is it. Oh my god. Shut down. Dan ini bencana untuk tim Onyx eSports. Mereka sudah kehilangan banyak poin. Tapi Onyx eSports masih kuat. Masih mampu memberikan damage di arah mid jungle tadi. Bersambungstar. Iya. Momen yang sangat tepat untuk berperang bagi Onyx eSports. Mereka siap buat ngelakuin backup cepet banget. Walaupun Mars tadi jauh banget kan dari peperangan. Dia berada di area bawah. Surprise. Ya udah langsung masuk ke sini. Mereka berperang di area yang sangat sempit. Semua damage dari tim Gampisar walaupun masuk. Dan Sans sebelum dia tumbang. Dia ngedapetin triple kill. Yes. Dan tadi. Itu Sans sudah dapat blue buff dari mana? Dari linknya. Dari linknya. Linknya gak cover. Dan ada satu abisal roll disana. Makanya siapa namanya. Sans sama Rasi. Mereka tahu. Oke bisa kita ambil di blue buffnya. Karena ada satu abisal roll yang ngebuka vision dan ngebua. Onyx eSports tahu keberadaan dari seorang Mars yang seorang diri. Tanpa ada pasangan disana. Tapi ini ya dari teman-teman keduanya. Gak akan ada yang mau ke pick off di menit-menit seperti ini. Momen-momen krusial karena Lord akan hadir. 20 detik lagi. Semuanya gak akan mau kasih Lord. Lord yang kedua udah ter-enhance pula. Akan sangat berpengaruh buat nge-push ke area manapun. Siapapun yang ngedapetin. Nah dari Onyx udah mulai melakukan split push. Dari anti-mage yang nge-clearing minion di area bottom lane. Terus-terusan cari stack juga. Dia tahan lumayan banyak sebagian dia. Para belakang. Ini bukan hanya dapetin Lord yang ter-wipe sih. Walaupun dia dapetin Lord tapi dia ter-wipe. Itu bakal menjadi kerugian banget sih untuk kedua belah tim. Siapapun yang mendapatkannya. Tapi dari seorang Mars dia memilih untuk mendapatkan split push terlebih dahulu. Karena mobilitasnya cukup tinggi dari seorang Lee dengan pitch voice-nya. Tapi kita bakal melihat Onyx bakal coba fokus juga dapetin blue buff terlebih dahulu. Untuk team fight seperti ini. Dan mereka sabar menanti. Mereka tau ada split push. Tapi para pemain dari tim Onyx. Mereka udah lihat juga siapa. Marsnya udah keliatan tuh. Ada posisi merah Udin. Nah udah terlihat. Marsnya gak coba untuk mendapatkan split push. Satu abis-abis-abis sebenarnya seorang Fredor. Gak ada follow up. Anti-mage sudah keluar disana dan Kupa-nya harus dipanggil mundur. Cakaratu lemahat dari Kupanya. Polpa. Popa dan Kupa. Iya semuanya cuma tarik ulur-tarik ulur aja. Gak akan ada yang mau komen. Ketik Sarowo sedang memainkan. Atau memberikan distraksi kepada Onyx e-sports. Di Rato Plain. Atau seorang satu yang siap untuk ngelakuin defense di area Rato Plain. Kalau enggak kemungkinan besar Mars bisa ngelakuin push di area Rato Plain. Ngedapetin individual. Ataupun tahun kali ada perang. Mars bisa dengan cepat untuk follow up dimanapun luar itu berada. Kita tahu mobilitas dari Mars sangat cepat dengan adanya Link. Bukan hanya itu aja. Kita bakal lihat lagi kali ini udah setengah darah dari Bapak Lord terhormat. Adi Sarowo kena Bapak Lord. Bakal coba dibantu. Ditahan sama di Nasmi. Ditarik ulur ternyata di reset. Lihat di arah mid. Bakal coba dipasang. Ini bitter. Para pemain dari tim Onyx udah mulai mundur. Perlahan sedikit-sedikit. Kita dapatkan satu ini bitter. Ini bakal menjadi momen untuk tim Gameflicks Aero. Mereka bakal coba tebak ke arah Lord. Dan informasi telah diberikan. Udah ada rahasi. Berada di depan. Bersambung di gigit. Dan disesu. Gameflicks Aero berhasil mendapatkan satu buah Lord ditambah dengan inhibitor. Permainan yang luar biasa pintar dari Gameflicks Aero. Ini adalah momen untuk Gameflicks Aero yang gak boleh mereka sia-siakan. Kalau ingin memenangkan game ini. Onyx Esports mereka begitu kewalahan untuk mendefense. Untuk menjaga Lord. Semuanya gak ada yang secepat Mars dalam rotasi. Gak ada yang bisa mengimbangi Mars. Semuanya jadi bingung. Ketika mereka mau nge-defense tengahnya. Lordnya gak ada yang ngejaga. Kalau dibagi jadi dua tim. Tentu mereka akan kalah dalam peran. Jadi galau banget dari Onyx Esports. Hanya karena Mars yang melakukan split pun terus-terusan. Yes, bukan hanya itu aja. Kita bakal coba lihat. Ini bakal masuk ke arah base dari para pemain dari tim Onyx. Digeserkan kembali. Mars sudah punya pahalai Fikror. Bakal coba fokus ke arah push lane. Sedangkan Watt di arah bottom lane. Bakal coba tuh dapetin satu buah turret juga. Tapi Rashi berada di dalam rumput. Mars melihatnya. Bakal coba dipaksa. Bakal coba dihindari. Dan berhasil dihindari oleh suara Mars. Permainan luar biasa. Dipaksa ceweknya. Mudah dua turret terdapatkan. Dan lihat Rian harus mundur. Klee terkendal seberbatara. Dalam siadasan sekarang belakang. Fredo masih punya flikir. Dan para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka mundur. Lekas akan 11.11.11. Masih mau mempunyai dapat. Tapi ibu depan. Ini gak bisa ditembus seharusnya. Ini gak bisa ditembus karena mereka kehilangan seorang Fredo. Iya. Tapi atus mereka mendapatkan tiga ini. Bisa sekaligus Onyx Esports. Akan kewalahan tentunya. Tapi dia ada bawa. Pertama ini segini gak kenal Mars. Masih bisa menghindarinya. Kabur. Dan masih bisa survive. Di sisi lain ada Watt juga yang dikejar-kejar oleh Onyx Esports. Gak ada yang bisa nge-catch. Gak ada lockdown dari Onyx Esports yang pasti. Kecuali Ejector milik Rasi. Bener banget. Tapi Rasi disana bakal coba untuk melakukan push. Kenapa? Karena ini bakal menjadi sedikit nafas untuk tim Onyx. Mereka kehilangan Turet. Tapi mereka masih bisa stick lima. Sedangkan dari Gameflix Airwolf. Mereka kehilangan dua player yang cukup penting. Tapi masalahnya. Untuk dari Wave Minion-nya. Ini harus dijaga bener-bener sama Onyx Esports. Karena dari Gameflix mereka udah jadi Super Minion. Otomatis memenangkan Alen gak susah. Dan ada Ejector lagi. Dan lagi dari Rasi yang mencoba sebuah pick-off. Lanjut lagi. Mars mulai untuk masuk area belakang. Rasi-nya dipani satu untuk satu. Yes bakal coba dipasar disini nafas. Di sini nafas terapil. Dan disis. Mas dan semua pancar. Bakal coba dikejarlah sarang Mars. Dengan adanya metabes yang kecil. Tapi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mereka kehilangan Rian. Di sini Rian bakal coba diamankan. Dan ini bencana. Mereka tersisa dua player saja dari tim Onyx. Ini harusnya bisa menjadi push untuk tim. Gameflix Airwolf Budi Mongstar. Onyx Esports terpanis. Tiga member harus tumbang. Tapi begitu pula dengan gameplay. Tapi di sini perbedaannya adalah ada Mars. Yang bisa nge-split kemanapun. Bisa nge-push dimanapun. Onyx Esports berada di area bawah. Sudah nanti Mace mencoba untuk menjaga. Tapi Red Buff mulai dijaga oleh cewek. Mars-nya mau ngamanin Red Buff ini. Membuat Onyx Esports semakin kewalahan. Tapi nyatanya Lethal Counter tak berhasil untuk mendapatkan Red Buff. Malahan cewek menang terlalu lama. Ditumbangkan dengan saat muda. Dengan adanya. Sudah ngga. Ini Blunder. Ini Blunder. Mars-nya gak punya fist voice. Dan shut up. Didapatkan oleh seorang anti-match. Ini dia harusnya. Udah dapetin satu. Dia gak maksa untuk dapetin Rassi. Dia kehilangan Blue Buffet. Baru saja diamankan. Langsung ada Demon Hunter Sword. Diamankan oleh seorang Mars. Ini menjadi sedikit kerugian. Sedikit demi sedikit kesalahan satu sama lain. Mereka gak ada yang bisa dibilang. Kurang menjaga posisi mereka. Mereka sudah menang. Tapi mereka melakukan Blunder. Langsung balik lagi. Kalau seperti ini. Walaupun dari Turet-nya. Dari tim Onyx Esports sudah kehilangan. Semua udah ompeng. Tapi persentase dari comeback itu masih ada. Boleh mengsar. Ingat. Kalau misalnya Marsnya ter-pick off lagi. Dia udah gak punya immortality. Dia bakal coba di-pick off. Kalau Marsnya di-pick off. Gak ada yang ke arah belakang. Sansnya bebas banget. Dan Onyx Esports bisa dapetin poin ini. Iya. Sebagai playmaker dari Gen Flick Star of Wolf. Mars gak boleh si Salam lakukan pergerakan lagi. Apalagi sekarang. Dua detik terakhir. Ini Lord akan sangat-sangat mahal. Untuk kedua tim. Oke. Semuanya akan mencoba. Mendapatkannya. Gen Flick Star of Wolf bukan berada di posisi yang nyaman pula. Kali ini Wave Minion udah mengarah ke arah. Inhibitor milik Gen Flick. Yes. Rahasi juga udah dapetin red buff dari seorang Mars. Lihat Mars gak punya red buff. Untuk kali ini. Bloody Wings sudah diamankan oleh seorang Anti-Match. Ini bakal bahaya banget. Damagenya bakal sakit banget Anti-Match. Lihat. Sepatunya juga udah diganti. Cewek langsung bikin jus jeruk. Kali ini Fredo berada di depan. Maka coba di-pick off. Ada satu buah. Minta-minta kecetan juga torutan. Fredo bakal mencapatkan. Satu buah resistance. Dari seorang super awal. Memberingan bermainan luar biasa. Mars bakal fokus menuju ke arah. Blue buff terlebih dahulu. Maka coba dipasahkan. Lihat. Watt masih di depan. Masih ada quicksand. Dapat satu buah poin tambahan. Dan cewek berhasil ditumbahkan oleh Mars. Rahasi menuju yang kedua kali. Ditempat. Toplet. Double kill. Looking for triple kill. Tanpa adanya blue buff. Dari seorang Mars. Iya. Satu-satu harus kembali ke arah belakang. Anti-Match. Dia pun gak bisa untuk menang. Semua damage dari GAMFLIX. Zero. Flowing blot tapi jadi panggil lagi. Sudah terlambat untuk kabur dari peperangan. Onyx e-sports. Empat player harus tumpang. Dan sekarang. Ganti Terowog punya kesempatan untuk mengamankan. Tapi hati-hati disitu ada stunts yang bersembunyi. Gak dibuka bashnya. Tapi Rina Asmi sudah sadar. Ada seseorang yang belum muncul di map mereka. Iya sebenernya. Tapi Rina Asmi pintar. Biasanya orang kalau ngecek boost di arah top atau di arah bottom. Tapi kali ini masih bisa diindari dengan pitch voice dari seorang Mars. Permainan luar biasa menuju ke arah. Bapak Lord terhormat. Fokus mereka objektif. Nama terlalu terburu-buru. Dan Lord has been slain. Lord diamankan oleh tim Gameflix, Arrowwolf, dan Clay berada di garis depan. Tapi Clay juga ngobrol terlalu terburu-buru. Diambil sama Rasi. Tim fight abis ini bakal rugi untuk Gameflix. Dan Lordnya bakal sia-sia. Ingat. Perjuangan untuk PDKT pendekatan serata Bapak Lord bakal sia-sia. Kalau ketikung ya. Yes bener banget. Kalau ketikung dan Gameflix, Arrowwolf akan menuju ke area base milik Onyx e-sports. Semuanya sudah hidup lagi. Sudah bersiap lagi. Siap untuk mendefense base mereka. Tapi kalau sampai Lord masuk terlalu jauh. Hentakan dari Lord itu akan menghabisi base milik Onyx. Gak boleh sampai masuk ke arah base mereka. Maju ke arah depan. Mencuba untuk penahan dari anti-mece. Tapi itu menghabiskan. Dibu-bis sangat besar. Dan tempest komplit. Karya belakang semuanya dikeluarkan. Tapi Lethal Calder gak bisa untuk menembang siapapun. Dari Gameflix, Arrow. Malah lihat dari nantinya. Fokus. Karya base milik tim Onyx e-sports. Gameflix Arrowwolf mengenangkan game yang pertama. Onyx e-sports diambil poinnya di game kali. Dan Gameflix Arrowwolf mengauh dengan luar biasa. Au!